Halo sahabat, Assalamualaikum, semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video Konchomuvi. Senangga Tuhan yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Kali ini Konchomuvi akan membawakan alur cerita film yang berjudul Romeo and Juliet Bagaimana keseluruhan filmnya? Nggak perlu banyak bahasa-bahasa lagi, ini dia alur ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan seorang pria gagah dan juga tampan bernama Kartik. Ia berprofesi sebagai seorang pelatih atau trainer di sebuah tempat kebugaran atau bahasa kerennya gym. Kartik juga dikenal pria yang baik dan juga ramah. Karena hal itu Kartik sangat disegani oleh teman-temannya juga para penghujung gym dan para tetangganya. Di sisi lain kita akan diperlihatkan dengan seorang wanita cantik dan juga seksoi yang bernama Aesu. Yang mana si Aesu ini berprofesi sebagai seorang pramugari. Nah, si Aesu ini justru memiliki sifat yang berbeda jauh dengan Kartik. Aesu selalu hidup hedon dan hidupnya selalu dipenuhi dengan kemewahan. Berbanding terbalik dengan Kartik yang selalu sederhana. Singkat cerita pada suatu hari di sebuah pesawat terlihat marah pramugari sedang menunggu penerbangan. Karena penerbangan harus ditunda karena harus menunggu beberapa penumpang VIP. Tak berselang lama seorang penumpang tampan dan gagah masuk ke pesawat dan pria itu adalah Kartik. Hari itu Kartik terlihat sangat tampan yang membuat Raim Aesu jadi hangat. Begitulah kata anak muda zaman saat ini. Nah, saat akan mencari tempat duduknya si Kartik ini dipanggil oleh menteri dan meminta Kartik untuk duduk di sampingnya. Karena ternyata Kartik ini pernah melatih menteri tersebut di gym. Karena hal itu mereka pun terlihat akrab. Sementara itu Aesu yang melihat hal tersebut mengira si Kartik ini adalah Aju dan menteri. Untuk curi perhatian Kartik si Aesu ini kemudian menawarkan minuman untuk mereka berdua. Saat itu juga Aesu benar-benar dibuat terpana dengan ketampanan Kartik. Kemudian Aesu pergi ke kamar mandi untuk merapikan dirinya supaya terlihat cantik. Hal itu Aesu lakukan untuk menarik perhatian Kartik. Akan tetapi saat itu Aesu akan tebar pesona. Tapi si Kartik ini malah tidur yang kemudian membuat Aesu pun gagal curi perhatian Kartik. Karena hal tersebut kemudian membuat Aesu sangat kesal. Bahkan kekesalannya itu terbawa sampai pulang ke kos-kosannya. Di sana Aesu ini marah-marah kepada teman-temannya. Lah bukannya Assalamualaikum ini kok malah ngamuk-ngamuk ada apa? Coba cerita. Begitulah kata teman-temannya. Aesu kemudian menceritakan bahwa saat di penerbangan-penerbangan tadi dia bertemu dengan seorang pria yang sangat tampan dan juga gagah. Yang sepertinya pria itu adalah Aju dan seorang menteri. Ungkap Aesu. Teman-temannya bertanya siapakah namanya? Aesu menjawab yang saya ingat pria itu bernama Kartik. Setelah kejadian itu Aesu dan teman-temannya pun mulai mencari informasi tentang Kartik di media sosial. Pada akhirnya mereka pun berhasil menemukan Facebooknya si Kartik dari postingannya yang sering di gym. Aesu berpikir bahwa Kartik adalah pria kaya dan masih rajang yang selalu menghabiskan waktunya di gym. Makanya badannya kekar kayak bodigar. Di sisi lain si Kartik ini terlihat sedang berada di tempat pekerjaannya. Di sana ia ngobrol dengan temannya yang bernama Janis. Si Garnis ini merupakan seorang sutradara film. Di saat itu Garnis menyarankan agar Kartik segera cari seorang wanita. Kan di gym ini banyak cewek kamu tinggal pilih. Akan tetapi si Kartik ini malah berkata tenang aja kalau emang udah jodoh mah gak akan kemana-mana. Lagi pula semua wanita yang datang ke gym tidak ada yang membuat hatinya serseran. Tapi jika suatu saat nanti kalau emang ada wanita yang bisa membuatnya jatuh cinta. Aku akan mempertahankan wanita tersebut ungkap Kartik. Kemudian si Garnis ini berkata kalau dia ingin meminta bantuan Kartik karena dia sedang membuat sebuah proyek film dan pemeran utamanya akan berperan sebagai pelatih gym. Karena hal tersebut Garnis meminta pada Kartik untuk menolongnya membelikan pakaian dan perlengkapan untuk syuting. Garnis dimaksud memberikan kartu kreditnya kepada Kartik dan di saat yang bersamaan Aisu dan teman-temannya ini terus mematamatai Kartik. Mereka membuntuti Kartik kemanapun Kartik pergi. Dan singkat cerita mereka melihat Kartik di sebuah mal sedang membeli barang-barang mewah. Yang mereka pikir itu untuk keperluan pribadi Kartik. Padahalkan aslinya itu semua hanya untuk properti syuting. Dan mereka pun menyimpulkan bahwa si Kartik adalah orang yang kaya. Bahkan saat Kartik pergi ke rumah mewah milik Garnis. Teman-temannya Aisu itu mengira kalau itu adalah rumah mewah milik Kartik. Bahkan selama beberapa hari Aisu dan teman-temannya terus mematamatai kegiatan Kartik. Aisu yang sudah yakin kalau Kartik itu orang kaya, ia pun kemudian berniat untuk caper kepada Kartik. Ia membuat rencana bersama teman-temannya dan akan melakukan apapun demi bisa mendapatkan hati Kartik. Kesokan harinya saat Kartik akan jogging pagi, terlihat si Aisu ini juga ikut-ikutan jogging. Hal itu ia lakukan semata-mata hanya untuk mendapatkan perhatian Kartik. Saat itu Aisu berusaha untuk mengejar Kartik. Niat hati ingin lari bersebelahan sama Kartik. Tapi karena Aisu gak pernah jogging, ia malah tertinggal jauh. Bahkan si Aisu ini sampai nyungsep. Karena hal tersebut, Aisu pun jadi kapok dan gak mau lagi jogging. Kemudian Aisu dan teman-temannya mengatur rencana lain. Malam itu Aisu datang ke sebuah pernikahan temannya yang mana pernikahan tersebut juga dihadiri oleh Kartik. Malam itu Aisu mencoba menarik perhatian Kartik. Akan tetapi teman-temannya juga malah dengan Kartik. Yang kemudian membuat mereka pun lupa dengan semua rencana mereka. Tak berhenti sampai di sana, Aisu dan lagi-lagi mencoba menarik perhatian. Namun sialnya, lagi-lagi rencananya harus gagal dan membuatnya terlihat konyol. Kartik yang melihat hal itu, ia hanya bisa tertawa. Besokan harinya ayah dan ibu Kartik membahas Kartik yang belum juga menikah. Kemudian mereka pun mengajak Kartik untuk berdoa di kuil. Siapa tahu nanti kalau udah berdoa Kartik bisa dapat seorang jodoh. Singkat cerita, saat Kartik sedang melaksanakan ritual di kuil, Kartik melihat Aisu yang sedang berdoa. Hari itu Aisu sangat terlihat cantik yang membuat si Kartik ini kelepek-lepek. Saat itu Kartik melihat Aisu yang sedang menulis sebuah doa di kertas. Dan saat Aisu pergi, Kartik ini coba iseng membuka tulisan Aisu. Karena Kartik penasaran dengan isi doa tersebut. Dan ternyata kertas tersebut berisikan doa yang berkunyi. Dewa, aku mohon agar seorang pria yang bernama Kartik bisa jadi milikku. Seketika membuat Kartik salting dong. Dan di saat yang bersamaan, Aisu dan Kartik kembali bertemu. Dan berdiri berhadapan di depan pintu kuil untuk berdoa. Namun tiba-tiba hujan turun dengan deras. Dan saat yang lain berlarian pergi untuk berteduh. Justru si Kartik dan Aisu ini malah saling tatap-tatapan. Dan semenjak kejadian itu hubungan mereka berdua semakin dekat. Bahkan mereka berdua selalu mengabadikan momen-momen penting yang mereka lewati. Karena kejadian itu perilaku Kartik ini jadi aneh. Ya, namanya juga orang lagi kasmaran. Akan tetapi teman-teman yang penasaran dengan si Kartik. Mereka kemudian mencuri HP Kartik. Saat itu juga mereka menelpon Aisu. Dan memberitahunya bahwa esok adalah hari ulang tahun Kartik. Keesokan harinya mereka pun pergi ke sebuah rumah makan untuk merayakan ulang tahun Kartik. Saat itu Aisu memberikan sebuah kado spesial untuk Kartik. Yaitu sebuah cincin yang mahal tentunya. Di sini Aisu masih belum menyadari kalau si Kartik ini cuma seorang pelatih gym. Dan bukan orang yang kaya. Kemudian mereka berdua pun pergi keluar untuk berduaan. Saat itu Aisu mengungkapkan bahwa dirinya sangat bahagia karena bisa dekat dengan seorang Kartik. Dan Aisu ingin segera menikah dengan Kartik. Karena si Aisu ini mengira kalau Kartik adalah orang kaya. Jadi setelah nikah nanti Aisu gak usah capek-capek kerja lagi. Mendengar hal tersebut Kartik cuma bilang, Kalau kamu siap dan percaya maka saya akan melakukannya. Dan Kartik berkata bahwa besok ia akan berbicara dulu sama keluarganya. Dan setelah itu baru ketemu sama keluarga Aisu. Tetapi saat itu Aisu berkata bahwa ia sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi di dunia ini. Karena orang tuanya sudah lama meninggal ketika Aisu berumur 3 tahun. Akibat sebuah kecelakaan. Saat itu Kartik mencoba menenangkan Aisu dan berkata, Aku akan menjadi pendamping hidupmu dan juga akan menjadi kedua orang tuamu. Hal tersebut kemudian membuat Aisu bahagia dan langsung memeluk Kartik. Kesokan harinya Kartik pergi menemui Ganesh dan ia pun menceritakan semua kepada Ganesh. Bahwa ia sedang jatuh cinta pada seorang pramugari cantik yang bernama Aisu. Dan ia akan bekerja keras untuk mendapatkan banyak duit. Supaya bisa membiayai Aisu dan segera menikah dengan Aisu. Di sisi lain si Aisu juga terlihat sedang ngobrol dengan teman-temannya dan berkata, Jika nanti Aisu jadi nikah sama Kartik, ia akan berhenti kerja aja. Karena Aisu berpikir bahwa setelah menikah nanti Kartik pasti tidak mau istrinya bekerja. Jadi besok Aisu akan membuat surat resign dan berhenti untuk bekerja. Sementara itu si Ganesh ini menyarankan kepada Kartik agar Kartik buka usaha sendiri aja. Buka gym pribadi gitu. Dan urusan modal ia akan memberikan sebuah pinjaman modal yang banyak yang Kartik perlukan untuk membuka gym sendiri. Kalau nanti Kartik sukses baru Kartik bisa balikin uangnya. Ungkap Ganesh. Ya juga sih. Tapi harus saya pikir-pikir dulu ungkap Kartik. Keesokan harinya saat di perjalanan terlihat si Aisu ini sedang mengetik surat pengunduran dirinya. Karena Aisu sudah yakin dengan keputusannya akan tetapi tak berselang lama Aisu mendapatkan telepon dari temannya yang memberitahu bahwa agar Aisu jangan terlalu terburu-buru mengambil keputusan. Kemudian temannya itu menyuruh Aisu membeli majalah harian Indian betapa terkejutnya Aisu ketika mengetahui kalau ternyata si Kartik ini hanyalah seorang pelatih di sebuah gym di daerah tersebut. Awalnya Aisu gak percaya dan untuk meyakinkan berita tersebut Aisu pergi ke tempat gym yang dimaksud dan betapa terkejutnya si Aisu ketika ia melihat Kartik yang ternyata hanya seorang pelatih di gym tersebut. Seketika membuat Aisu sakit hati ia merasa tertipu dengan Kartik. Kartik yang ia kira seorang miliarder terjata cuma seorang pelatih gym. Secara tak sengaja si Kartik ini melihat Aisu yang sedang menangis di luar. Kartik yang tak tahu apa-apa ia pun kemudian pergi menemui Aisu dan saat itu juga Aisu bertanya. Apakah kamu seorang pelatih olahraga? Ungkap Aisu. Ya aku memang trainer gym. Emangnya ada apa? Kenapa? Ungkap Kartik. Saat itu juga si Aisu ini langsung berkata kita putus. Aduh sakit. Mendengar hal tersebut Kartik hanya bisa terdiam dan meneteskan air matanya. Kartik gak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa Aisu tiba-tiba meminta putus? Langsung pergi meninggalkan Kartik. Tanpa berkata sedikit pun Kartik yang mendengar hal tersebut tentu kaget. Karena ia memang benar-benar gak tahu apa-apa. Bahkan saat akan pergi Aisu ini sempat berbalik dan kembali menemui Kartik hanya untuk mengambil kembali cincin yang pernah ia berikan kepada Kartik. Karena hal tersebut membuat Kartik sampai depresi dan untuk meluapkan emosinya itu Kartik ini malah membeli tuak dan bersama teman-temannya pun ia minum tuak tersebut. Sampai membuat Kartik mabok. Dalam kondisi yang tak sadar saat itu juga si Kartik ini meluapkan semua isi hatinya yang kecewa dengan Aisu. Akan tetapi semua temannya berusaha menasihati Kartik. Akan tetapi hal tersebut gak ngaruh karena yang namanya juga lagi mabok. Kartik berkata bahwa ia akan balas dendam pada Aisu karena Aisu telah meninggalkan saya dan saya tidak akan pernah melupakan semua perlakuan Aisu padaku. Tak hanya itu Aisu juga telah menghancurkan semua mimpi-mimpiku, ungkap Kartik. Kartik yang malam itu tengah mabok beratia kemudian memutuskan untuk pergi ke kos-kosan Aisu. Kesamanya di sana si Kartik ini langsung masuk ke kamar Aisu karena pengaruh minuman tersebut. Kartik secara gak sadar kalau dia mau meniduri Aisu. Akan tetapi Aisu keburu sadar dan kedatangan Kartik membuat semua panik dong termasuk Aisu. Mereka pun meminta agar Kartik segera pergi dari kos-kosan mereka. Akan tetapi si Kartik ini malah ngomong gak karuan. Namanya juga lagi mabok kan karena hal tersebut juga mereka pun langsung masukkan Kartik ke dalam kamar dan menguncinya. Kesokan harinya saat Kartik terbangun dari tidurnya dia sangat terkejut karena berada di kosan Aisu. Kartik yang masih menyimpan cinta untuk Aisu ia pun pergi menemui Aisu untuk meminta maaf kepada Aisu. Kartik memohonusupai Aisu untuk kembali kepadanya. Bahkan Kartik berkata bahwa dia akan membuat usaha gymnya sendiri. Akan tetapi Aisu yang tak mau memiliki suami miskin ia tetap dengan pendiriannya. Bahkan ia pun gak peduli dengan Kartik dan menyuruh Kartik untuk pergi. Kartik menolaknya dan berkata ia akan tetap disini sampai Aisu mau kembali bersamanya. Aisu yang sudah membuat dengan Kartik ia pun terpaksa berkata bahwa sekarang kamu pulang dan datang kesini lagi besok. Aku akan memberikanmu kesempatan. Jika besok kamu bisa menuruti semua keinginanku maka aku akan kembali bersamamu. Setelah mendengarkan hal tersebut Kartik pun pergi. Itu semua Aisu lakukan karena ia berniat untuk mengerjai Kartik supaya dia berhenti mengejar dirinya. Kesokan harinya Kartik pun bersiap untuk menemui Aisu. Saat akan pergi menemui Aisu dengan motor legenda kesayangannya. Kartik pun menelpon Aisu dan bilang kalau ia akan segera datang dengan motornya akan tetapi. Saat itu dengan Aisu berkata ia gak mau jalan-jalan pakai motor butut miliknya. Ia mau jalan-jalannya kalau Kartik pakai mobil. Karena hal tersebut Kartik pun pergi ke rumah Ganesh dan melinjam mobil milik Ganesh. Setelah itu Kartik pun pergi menemui Aisu dan mereka pun pergi untuk jalan-jalan. Saat itu Aisu meminta agar Kartik mengajaknya untuk belanja di sebuah mal. Kartik yang gak punya pikiran curiga sedikit pun ia pun membawa Aisu ke mal. Akan tetapi saat di sana Kartik dibuat ketar-ketir ketika ia melihat Aisu mengambil begitu banyak barang. Dan juga baju-baju mahal. Dan saat Kartik akan membayarnya Kartik dibuat bingung karena kartu kreditnya tidak cukup untuk membayar semuanya. Kartik pun kemudian menelpon Ganesh dan meminta bantuan pada Ganesh. Agar ia meminjamkan uang. Tak berhenti sampai di sana saat sedang duduk Kartik coba menasehati Aisu. Akan tetapi si Aisu ini malah gak memperdulikannya. Sama sekali bahkan ia malah main game saja. Setelah mereka berdua pun pergi ke bioskop untuk menonton film romantis. Akan tetapi saat si Aisu ini berbuat olah untuk membuat Kartik merasa risih kepadanya. Saat itu Aisu cokcek dengan seorang pria yang membuat mereka berdua dikeluarkan dari bioskop. Bahkan perselisian itu sampai di luar bioskop. Saat akan menenangkan mereka berdua si Kartik ini malah terkena tonjokan dari pria tersebut. Karena hal itu kepala Kartik pun terpental dan menempel di dada Aisu. Aduh rezeki nomplok. Dan saat itu juga Kartik ini malah pura-pura pingsan dan terus nempel di gunung kembarnya si Aisu. Tak lama Aisu dapat telepon teman-teman dan memberitahu Aisu bahwa mereka sedang berada di sebuah klub. Mereka pun mengundang Aisu untuk pergi ke klub tersebut. Dengan terpaksa Kartik pun harus pergi ke klub. Dan setibanya di sana si Aisu ini lagi-lagi membuat ulah. Dimana saat sedang dugem si Aisu ini tiba-tiba naik ke meja bar dan berteriak kalian semua boleh minum sepuasnya dan pacar saya yang bernama Kartik akan mentraktir kalian semua. Hal tersebut membuat Kartik kena mental dong karena semua uangnya sudah habis dipakai Aisu. Bahkan saat akan membayar tagihan Kartik terpaksa menelpon Ganesh dan meminta Ganesh untuk meminjam uang. Namun ternyata uang yang ia pinjam ke Ganesh masih kurang. Jadi Kartik terpaksa meninggalkan HP-nya sebagai jaminan. Tak berhenti sampai di situ si Aisu ini lagi-lagi berbuat ulah. Dimana saat perjalanan pulang si Aisu memberikan segala rincian biaya yang harus Kartik bayar. Jika nanti Kartik menikah dengan Aisu. Kartik yang memang mencintai Aisu ya tak banyak bicara. Meskipun Kartik tahu kalau Aisu ini cewek yang gila dengan harta. Namun si Alta Lama dari itu tiba-tiba mobil Kartik ini mogok karena habis bensin. Hal tersebut tentu membuat Aisu semakin kesal kepada Kartik. Bahkan dengan tegas saat itu juga si Aisu ini malah menghina dan merendahkan Kartik. Kalau miskin ya sudahlah miskin saja. Gak usah sosok kaya. Aisu kemudian memberikan Kartik uang untuk membeli bensin dan Aisu pun pergi meninggalkan Kartik sendirian. Karena hal tersebut kemudian membuat Kartik sakit hati. Dan ia pun kemudian berniat untuk balas dendam kepada Aisu. Atas perlakuan yang selama ini Aisu berikan kepadanya. Singkat cerita setelah beberapa minggu berlalu. Kini si Aisu sudah menemukan pacar baru. Yang mana kali ini pacarnya memang benar-benar orang yang sangat kaya raya yang bernama Arjun. Dan hari itu Aisu dan Arjun akan segera melakukan acara pertunangan. Sementara itu Kartik yang mengetahui hal tersebut berniat untuk pergi ke acara tersebut untuk membalaskan dendamnya pada Aisu. Kartik datang dengan setali yang sangat di luar nurul. Sampai membawa sebuah kadu yang akan Kartik berikan pada Aisu. Sementara itu Aisu yang tahu kalau Kartik ada di acara pertunangannya ini seketika membuatnya jadi ketakutan. Karena ia takut Kartik melakukan hal-hal yang tak pernah ia bayangkan. Bahkan saat Aisu akan memasang cincin pertunangan di jari Arjun, ia terlihat gerogi dan gemetaran. Ditambah lagi saat Kartik tiba-tiba berdiri yang membuat si Aisu kaget dan gak sengaja menjatuhkan cincinnya. Kemudian Aisu pun berusaha mengambil kembali cincinnya dan memasangkan lagi di jari Arjun. Aisu kaget ketika ia melihat Kartik yang tiba-tiba menghilang dari pandangan dengan perasaan was-was. Aisu terus mencari keberadaan Kartik yang ternyata Kartik sudah berdiri di belakang mereka. Hal tersebut membuat mereka semua kaget dong. Saat itu Kartik pun langsung memberikan kado tersebut pada Aisu sambil mengucapkan selamat. Dan saat acara pertunangan selesai, Aisu dan teman-temannya sangat senang saat membuka kado-kado yang diberikan oleh para tamu. Namun saat mereka akan membuka kado dari Kartik, seketika suasana jadi hening, bahkan mereka saling menolak untuk membuka kado dari Kartik. Karena mereka takut Kartik mengirimkan kado yang aneh-aneh. Akan tetapi Aisu yang penasaran pun kemudian memberanikan diri untuk membuka kado tersebut dan ternyata isinya hanya sebuah patung. Dan kartu ucapan romantis yang membuat Aisu jadi salting. Dan hal tersebut kemudian membuat semua teman-teman Aisu merasa bersalah karena telah memperlakukan Kartik dengan tidak baik. Padahal aslinya Kartik pria yang sangat baik hati. Kemudian teman-temannya pun memberikan saran agar Aisu menelpon Kartik untuk meminta maaf dan mengucapkan terima kasih. Akan tetapi saat itu Kartik ini malah mengajak Aisu untuk ketemuan. Mendengar hal tersebut Aisu tentu saja menolak. Akan tetapi saat itu Kartik beralasan bahwa dia hanya ingin mengembalikan foto-foto mereka dulu. Karena foto-foto itu selalu mengingatkan dia pada Aisu. Singkat cerita mereka pun ketemuan di rumah makan. Dekat tempat kerja Kartik. Saat itu Kartik sengaja menaruh foto tersebut di sebelah Aisu. Hal itu Kartik lakukan supaya Aisu bisa melihatnya. Saat itu Kartik berkata bahwa dirinya tidak bisa melupakan Aisu. Dan jika Aisu ingin Kartik melupakannya Aisu harus membantunya untuk menemukan seorang gadis yang sama seperti dirinya. Namun saat itu Aisu ini menyeletuk. Kalau kamu miskin kayak gini mana ada cewek yang mau sama kamu. Sambil beranjak pergi. Mendengar perkataan tersebut membuat si Kartik marah dan membentak Aisu. Kartik menyuruh mereka berdua untuk duduk kembali. Kemarin kamu hadir di hidup saya dan sekarang kamu pergi seenak hati sambil menghina dan mempermainkan perasaan saya. Kamu pikir aku bakalan diem aja. Ungkap Kartik. Aisu coba merayu Kartik tapi semua itu sudah gak mempan. Kartik tetap meminta Aisu mencari seorang gadis seperti dirinya. Dan Kartik mengancam akan merusak pernikahan Aisu dengan Arjun. Jika Aisu tidak melakukan perintahnya. Karena hal tersebut Aisu pun terpaksa menyetujuinya. Arjun memberikan waktu dua hari untuk Aisu mencari wanita yang sama seperti dirinya. Hal tersebut kemudian membuat Aisu bingung dong. Ia bingung. Harus bagaimana. Ia pun kemudian mencari cara supaya Kartik berhenti mengusik dirinya. Dan hari itu Kartik mendapat sebuah telpon dari teman-teman Aisu yang memberitahukan bahwa Aisu akan bunuh diri. Tanpa fikir panjang Kartik pun pergi ke kosan Aisu dan sesampainya di sana terlihat ada beberapa preman yang sengaja Aisu sewa untuk menakut-nakuti Kartik. Dan di sana juga terlihat Aisu yang tangannya diperban. Saat Kartik menghampiri Aisu yang malah ditendang oleh para preman tersebut dengan garangnya. Si preman itu malah mendorong dan menyuruh Kartik pergi. Namun saat itu Kartik merasa ada yang janggal. Ia merasa curiga dengan Aisu. Kartik pun langsung mengajar para preman itu satu per satu. Hingga mereka semua babak belur dan salah satu preman terlihat sudah tidak kuat dengan kegarasan Kartik. Ia pun mendekati Aisu dan membongkar semua kebohongan Aisu. Dan ternyata preman ini juga malah ditipu oleh Aisu yang pura-pura bunuh diri. Karena hal tersebut para preman ini langsung marah-marah karena mereka juga tertipu. Di balik wajahnya terlihat sangat polos tapi ternyata si Aisu ini adalah seorang penipu. Mereka pun meminta maaf kepada Kartik. Aisu juga meminta maaf kepada Kartik. Dan Kartik menegaskan bahwa ia akan memanfaatkan Aisu ketika Aisu berhasil menemukan seorang gadis yang ia minta. Dan esoknya mereka pun mencari jodoh lewat website pencari jodoh. Dan tentunya si Aisu ini harus mengorbankan tabungannya untuk daftar jadi seorang member di website tersebut. Kesokan harinya Arjun mengenalkan Aisu pada staffnya dan mengangkat Arjun menunjuk Aisu sebagai pimpinan cabang pada perusahaan tersebut. Hal tersebut tentu sangat membuat Aisu bahagia. Sehingga cerita Aisu pun berhasil menemukan seorang gadis yang sepertinya cocok untuk Kartik. Sehingga mereka pun bertemu di sebuah rumah makan. Akan tetapi saat itu Kartik dengan sengaja malah melakukan hal yang nyeleneh yang kemudian membuat wanita itu sangat ilfil dan wanita tersebut pun pergi meninggalkan mereka. Aisu kemudian mencoba menasehati Kartik. Akan tetapi saat ini Kartik gak memperdulikannya sama sekali. Dan ia malah sibuk main game. Hal itu sama seperti yang Aisu pernah lakukan dulu. Aisu kemudian mengajak Kartik untuk membeli baju baru karena menurut Kartik harus merubah penampilannya supaya bisa memikat para kaum hawa. Sesampainya di mal, justru si Kartik ini malah mengambil baju dan juga barang-barang mahal semaunya sendiri. Sama seperti yang pernah Aisu lakukan dulu padanya. Dan lagi-lagi Aisu harus pakai uang tabungannya untuk membayarkan semua belanjaan Kartik. Setelah itu mereka berdua pergi ke sebuah klub. Kartik tampil dengan style barunya untuk menarik perhatian gadis-gadis di sana. Hal tersebut berhasil membuat seorang gadis cantik dan juga seksoi terpesona dengan Kartik. Aisu yang melihat kedekatan Kartik membuatnya sangat senang. Karena akhirnya ia berhasil menyelesaikan tugasnya. Dan segera menjauh dari kehidupan Kartik. Saat sedang asing ngobrol, gadis tersebut menerima telpon dan kemudian pergi. Diketahui wanita tersebut bernama Lisa. Aisu pun langsung menarik tangan Kartik dan mengejar Lisa. Hingga mereka berhasil menemukan rumah Lisa. Aisu kemudian membuat sebuah rencana supaya Kartik bisa bertemu dengan gadis tersebut. Sehingga cerita Kartik akhirnya bisa bertemu kembali dengan gadis tersebut. Dan karena sering bertemu akhirnya mereka pun mulai akrab. Hal tersebut membuat Aisu senang. Malam harinya Kartik dan Aisu pun bertemu. Malam itu Kartik meminta saran pada Aisu. Karena besok Kartik berencana untuk bertemu dengan Lisa di rumahnya. Aisu berkata bahwa Kartik harus tetap santai. Jangan terlalu panik. Tetap matanya dan pegang pipinya lalu rasakan cintanya ungkap Aisu. Tetapi Kartik masih gak ngerti apa yang dimaksud dengan Aisu. Sehingga Kartik pun praktek dengan memegang pipi Aisu sambil menatap matanya. Dan tanpa mereka sadari Aisu dan Kartik malah kelepasan dan mereka pun berciuman. Saat Aisu tersadari langsung marah-marah. Hal itu terjadi karena sebenarnya Aisu ini sebenarnya masih ada rasa kepada Kartik. Begitu juga dengan Kartik. Tadi sangka hal tersebut malah membuat Aisu jadi gelisah. Ia tak tahu dengan perasaannya saat ini. Kesongan harinya Kartik pergi ke rumah Lisa. Saat Lisa membuka pintu rumahnya. Si Kartik ini terkejut melihat penampilan Lisa yang begitu seksoi. Dan membuat Kartik ngas dong. Tapi Kartik coba menahannya. Saat Kartik mencoba menghidupkan televisi. Lagi-lagi ia dibuat terkejut karena ternyata semua tayangan di televisi rumah Lisa. Semuanya tentang perwik-wik-wikan. Kartik yang gak tahan dia pun langsung mematikan televisi tersebut. Tak lama Lisa datang menghampiri Kartik dan mengungkapkan kalau dirinya sudah jatuh cinta pada Kartik. Dan langsung memeluk Kartik. Besoknya Kartik dan Aisu kembali bertemu. Dan memberitahunya bahwa dia sudah pacaran dengan Lisa. Mendengar hal tersebut membuat Aisu sangat senang. Karena akhirnya dia bisa terbebas dari Kartik. Dan mereka pun memutuskan untuk berteman baik dan tidak akan ada permusuhan. Sementara itu kini Aisu terbebas dari Kartik. Aisu berpikir kalau setelah ini pasti hidupnya akan lebih baik. Akan tetapi semua yang ia bayangkan tidaklah sesuai dengan harapan. Karena setelah Aisu bersama Arjun. Dia malah dihadapkan pada sejumlah aturan yang sangat menggaguh aktivitas hidupnya. Yang kemudian membuatnya menjadi tidak nyaman. Bahkan dirinya merasa tidak bebas dan merasa dikekang. Karena hal itu Aisu menjadi ragu untuk melanjutkan pernikahannya dengan Arjun. Saat itu Kartik bertemu dengan Aisu. Saat itu Kartik mengajak Aisu untuk ikut bersamanya pulang kampung ke rumah Kartik. Untuk bertemu dengan kedua orang tuanya. Tanpa pikir panjang Aisu pun kemudian menyetujuinya. Karena ia merasa bosan di rumah Arjun. Mereka berdua pun pergi. Terlihat mereka sangat menikmati perjalanan. Hingga pada akhirnya mereka pun sampai di rumah Kartik. Sesamanya di sana Aisu justru disambut baik oleh keluarga Kartik. Bahkan ia diperlakukan kayaknya seorang calon mantu. Yang membuat Aisu sangat terharu dan meneteskan air mata. Aisu yang mulai dilema ia pun kemudian pergi ke kuil untuk berdoa. Aisu meminta agar Tuhan menunjukkan jodoh yang baik untuknya. Namun saat Aisu membuka mata Yang. Ia terkejut melihat Kartik sudah ada di depan matanya. Lagi-lagi Aisu dibuat dilema saat mereka sedang ngobrol dengan Kartik. Si Lisa ini muncul dan terlihat mereka begitu mesra. Kartik berkata bahwa besok mereka akan melakukan acara tunangan. Dan mengundang agar Aisu bisa datang ke acara tersebut. Hal tersebut membuat Aisu terkejut dong dari tatapan mata Aisu. Terlihat ia seperti tidak ikhlas jika Kartik menikah dengan wanita lain. Karena ia sangat mencintai Kartik. Saat itu Aisu hanya mengucapkan selamat dan meminta maaf kalau besok ia gak bisa datang. Karena besok Aisu dan Arjun akan ke London untuk menyiapkan acara pernikahan. Dan kemudian berpisah. Dalam perjalanan pulang Aisu hanya bisa terdiam. Bahkan saat Arjun ngajak Aisu ngobrol. Si Aisu ini malah diam tidak berkata apa-apa. Setelah yang Aisu lewati selama ini akhirnya ia sadar bahwa ternyata dirinya sangat mencintai Kartik. Bahkan ia selalu teringat dengan kenangan indah bersama Kartik. Singkat cerita malamnya saat Aisu dalam perjalanan ke bandara. Aisu hanya bisa terdiam sambil duduk menyilangkan kaki. Dan tentunya hal itu sangat tidak sopan. Dan Arjun tidak suka hal tersebut. Akan tetapi saat itu Aisu tiba-tiba menyuruh sopir menghentikan mobilnya. Dan dia turun dari mobil tersebut sambil berkata maaf Arjun, aku tidak bisa menikah denganmu. Karena jika aku memaksakan diriku tetap bersamamu, aku akan kehilangan identitasku. Karena semua hal yang ia lakukan tidak disukai Arjun. Dan artinya berterus terang bahwa sebenarnya dirinya mencintai Kartik. Hal tersebut membuat Arjun kaget. Ia gak percaya kalau Aisu akan melakukan hal tersebut. Sementara itu Aisu yang tak bisa membohongi perasaannya ia kemudian berlari menuju ke pertunangan Kartik dan Lisa. Sesamanya di sana Aisu pun langsung mengungkapkan semuanya kepada Kartik bahwa dirinya sangat mencintai Kartik. Aisu juga sangat menyesal atas perbuatan yang selama ini ia lakukan. Setelah yang kita lewati semua ini, aku sadar bahwa untuk menjalani hidup kita hanya membutuhkan cinta bukan uang. Bahkan Aisu memohon agar Kartik mau kembali bersamanya. Karena ia gak bisa hidup tanpa Kartik. Dengan suara yang keras, si Kartik ini bilang, Lepaskan tanganku. Hal tersebut membuat semua tamu undangan langsung terdiam dan memperhatikan mereka. Kartik kemudian berkata bahwa dirinya udah gak melihat Aisu dan meminta agar Aisu pergi dari hidupnya. Akan tetapi Aisu berusaha meyakinkan Kartik dan memberitahunya bahwa dirinya sangat mencintai Kartik. Akan tetapi hal tersebut malah membuat Kartik marah. Bahkan di depan semua orang, Kartik mengatakan ulang semua hinaan juga makian yang pernah Aisu katakan pada dirinya. Kartik kemudian menarik tangan Lisa dan mengajak Lisa pergi. Akan tetapi Aisu terus berusaha mengejar dan menahan Kartik agar Kartik mau memberinya kesempatan. Namun si Kartik ini malah memberikan Aisu uang sebagai ongkos Aisu pulang. Hal tersebut membuat Aisu terdiam pulang sambil menangis, menyesali perbuatannya. Namun di tengah suasana sedih tersebut, tiba-tiba Aisu diapir oleh beberapa warga dan saat itu semua orang mulai bernyanyi dan menari sambil mengantikan jaket Aisu. Sedangkan Sari yang bagus, sambil mengantar Aisu ke depan panggung, Aisu awalnya bingung namun setelah ia melihat Kartik yang tengah berdiri yang kemudian membuat Aisu sangat bahagia. Dan ternyata semua ini adalah sandiwara yang Kartik lakukan untuk ngetes jika Aisu benar-benar mencintai dirinya. Karena Kartik tahu kalau Aisu pasti akan kembali untuknya, hal tersebut tentu sangat membantu Aisu bahagia sambil memeluk Kartik. Saat itu Aisu teringat dengan Lisa, lalu bagaimana dengan Lisa, lengkap Aisu, dan ternyata saat itu Lisa mengajak Kartik untuk menikah dengannya. Kartik menolaknya dan berkata kalau dirinya tidak bisa mencintai orang lain selain Aisu, dan selama ini Lisa telah membantunya untuk menyatukan cinta mereka. Hal tersebut kemudian membuat Aisu sangat terharu dan sangat bahagia tentunya. Hingga pada akhirnya Kartik dan Aisu pun menikah dan mereka pun dapat hidup dengan bahagia. Dan film pun selesai, jika kau mencintai seseorang biarkan ia pergi. Kalau ia kembali ia adalah milikmu, bila tidak ia memang tidak pernah jadi milikmu. Terima kasih telah menonton!